Pemirsa kita masuk ke informasi yang terakhir. Sedang jadi pembicaraan masyarakat Indonesia saat ini, ditemukan obat yang dapat menyembuhkan kanker payudara dari sebuah pohon kayu bajakah dari Kalimantan. Ternyata di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indra Girilir, pohon ini juga tumbuh dengan subur. Sudah kenalkah pemirsa dengan kayu bajakah? Baru-baru ini, pohon yang banyak tumbuh di Pulau Kalimantan tersebut tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Dayak, akar pohon bajakah sendiri sudah digunakan masyarakat setempat secara turun-temurun. Bahkan salah satu warga yang mengidap kanker payudara Stadium 4 telah merasakan hasiat dari pohon ini. Ternyata tidak hanya di Pulau Kalimantan saja kayu berhasiat ini tumbuh. Namun di salah satu daerah di Indra Girilir, pohon bajakah ini juga berhasil ditemukan. Tepatnya di tepian Sungai Retih, Kecamatan Keritang. Muamar, anggota DPRD Kabupaten Indra Girilir, bersama masyarakat Kecamatan Keritang, turun langsung ke lokasi tempat pohon bajakah itu tumbuh. Berangkat dari kampung nelayan desa Pasar Kembang, menyusuri Sungai Retih, Kecamatan Keritang. Sampai di lokasi, tak jauh dari sungai, pohon bajakah sudah dapat ditemukan. Di daerah Kecamatan Keritang sendiri, masyarakat menyebutnya akar bekait. Dari akar pohon tersebut, terdapat air yang bisa langsung diminum. Jadi, tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan kayu bajakah atau akar bekait. Di Kecamatan Keritang Indra Girilir, sudah ada ditemukan. Tim Gemilang Televisi melaporkan.